Halo guys, selanjut lagi di Rimworld Anomali Di last episode temen-temen, kita tersisa 2 anomali lagi nih, yang advance ya, yang belum nih Jadi kurang lebih nanti kita akan ritual 2 kali guys, untuk mendapatkan yang ini ya Tapi sebelum itu guys, gue udah ikutin saran dari kalian ya Nih, temboknya udah aku bikin 2 lapis, tuh udah 2 lapis, bagian bawah sama bagian atas nih Terus anti api nih, kalian lihat nih, gue udah taruh beberapa anti api di beberapa bagian Pokoknya di tempat-tempat yang penting ya, kayak generator gitu guys Tempat crafting, nih tempat crafting Di sini ada juga nih, tempat penyimpanan makanan Dan tentunya di tempat tanaman dan hewan, tuh ada juga ya Oke, jadi gini temen-temen, sebelum kita mulai ritual, gue bakal siapkan beberapa hal nih Pertama power, kita udah punya 2, yang pertama dari kayu, dan satunya dari solar panel Tapi kan kita sering banget nih, kejadian ya, kena solar flare, atau eclipse Jadi ini bakal mati guys, makanya gue bakal siapkan satu lagi Mungkin di daerah sini temen-temen Kita bakal bikin apa? Bikin yang dari camp fuel generator Nah, gimana tuh? Kita bikin di sini Oke, gue bakal bikin desainnya ya Segini kali guys Kita samain gitu Yang ini bisa nambah satu, tujuh Atau empat aja deh, empat aja deh guys Guys, empat aja ya Sisanya bakal gue taruh Power nih, 2 biji kayak gini Gimana? Atau gak papan lah, kita bikin enam Yaudahlah, enam ya Tapi yang jelas jangan dibangun dulu Gue akan forbid dulu Kita akan bikinkan temboknya dulu Berarti sampai sini dong Ini ditutup Berarti pintu masuk Mending kita samain Satu, dua, tiga Eh, salah bukan gitu Satu, dua, tiga Berarti di sini Nah, di sini pintu masuk Oke, project pertama kita dimulai nih Untuk power Setelah ini apa guys? Setelah ini Gue bakal bikin juga yang dari geothermal ya guys Itu step kedua Dan untuk bagian keduanya Gue bakal perbesar dulu temen-temen Untuk cadangan makanannya Kayaknya kita perlu banget ya Nanti di endgame Cadangan makanan Kita bikin kulkas satu lagi yuk Aku udah punya ide Mungkin gue bikin di bawah sini Nih Atau di samping sini Kayak gitu Jangan semuanya ya Di samping aja kayak gini Untuk kulkas Segede gini guys Gimana guys? Menurut kalian Tapi yang jelas Kita kelarin ini dulu dong Oh iya Gue hampir aja lupa bilang nih Mayat yang kemarin guys Itu udah kelar loh Studinya Nih udah kelar nih ya Kita sekarang udah bisa ngancurin ya Nih Stilinya stress terus nih Gara-gara mayat ini Yaudah lah ya Kita hancurin aja nih Nih Kamu Kamu hancurin bang Eh sini-sini Eh gak bisa Oh masih Masih di forbidden Oke Soalnya mayat ini Dimakan sama gold Terus kemana-mana guys Dia muncul di deket ini terus Dia sampe stress loh Ini sekarang stressnya kenapa nih Corpse Obsession Stress ya Oke oke Aman Stil ya Kamu gak bakal stress lagi Jadi dia itu kayak ini ya Kayak golden cube kemarin Mending dihancurin aja Ternyata disini Banyak ini loh Banyak tambang ya Ada machinery guys Disini ada steel Luwanya nih Enak nih Kalau gini ya Sekarang lantainya Lantainya pake apa ya Pake kayu aja kali guys Pake kayu aja ya Iya nih Kita lagi menipis nih Bahan-bahan batu Udah menipis guys Mau gak mau Pake kayu aja lah Tuh biar cepet ya Paling yang ini nih Paling yang aku kasih disini Adalah steel Terus Oh Aku paham Gini-gini Nanti tempat bikinnya Gue taruh di luar Disini ya Production Kita taruh satu disini Ini bakal gue shrinking Ya segitu ajalah Tuh segini ya Disini kita lewasin guys Sesuai rencana awal ya Kita bakal bikin Nanti dari Dari mana ya Dari sini mungkin ya Kita akan bikin ruangan Kulkas ke Dua Gede banget ya Gitu Temen-temen Kan lebih enak nih Walaupun ini agak aneh ya Jumlah berapa kali berapa doang Kita bikin sebanyak-banyaknya nih Empul dari Dari kayu dong Kita Kayunya melimpah Bikin Sampai aku punya Seribu mungkin ya Seribu gak Seribu dua ratus nih Kita udah punya 300 guys 300 dari mana Dari sini Nah ini harusnya dipindahin Nah pindahin kesini Ini adalah Alat-alat yang memproduksi Campio Bisa satu lagi nih Kalau mau nih ya Kalau kita dapat alatnya Tapi susah sih Dapatin ini Dari quest ya Aku bisa taruh satu lagi guys Nih Kita lengkapin ya Sumber power kita Semakin banyak Lakukan hal yang sama Untuk disini Nah gimana guys Sumber power alternatif Kita udah jadi ya Yang ini Aku juga mau bikin Sekarang Geothermal Persiapan kita Kali ini banyak banget ya Nih Ini geothermal ya Langsung aja guys Kita akan bikin Geothermal Disini satu Satu aja lah Oke Serangan pertama guys Disarang chimera ya Kita udah pernah Dapet chimera Oh Gue ada ide gini Ini Kita Bakal Jadikan pasukan kita guys Jadikan pasukan sembler ya Ah bener nih Aku kan udah bikin Storage untuk hewan tuh Disini Ayo-ayo Kita akan Ah disini aja lah Ini aja lah ya guys Tuh Easy banget ya Gini-gini Kita akan coba capture Kalau misalkan ada yang hidup Nah itu tuh Di bawah kemana dia Eh dibacer Jangan dibacer bang Jangan dibacer Kita akan Remove dulu guys Chimera Jangan dibacer Intunya chimera Bakal kita jadikan pasukan Yuk Coba masukin Nah Hehehe Kita Ada pasukan cadangan nanti guys Gunakan chimera ya Kalau kita diserang musuh Sembler juga ada kok Tuh Masih ada beberapa Shambler nanti Eh ini masih hidup loh Oh iya bener Capture 1 Capture 1 Capture 1 guys Kita belum ada Chimera ya Nah Gitu Jangan lupa Bioferitnya Salah 1 ya Dan gini guys Aku Lupa naruh Pendeteksi buat ini loh Si Ravenant Kita taruh dulu ya Proximity Detektor Takutnya dia kabur Jadi kita bisa mendeteksi dia nih Nah Kita pasang di beberapa area ya Ini satu Pokoknya semuanya harus tercover Tercover Ini satu Makanya udah deh Coba ya gue zoom out Begitu guys Cukup lah ya Tapi ini untuk yang di dalam base Kalau di luar base Gimana bang Mau dibikinkah Udah boleh Satu disini Satu di tempat hewan Jadi secara cover Segitu ya Sementara Oh iya satu lagi disini deh Boleh Ternyata bikinnya Gak terlalu sulit kok Bioferit dan component Disitu Random aja Ada cargo pot Jagung guys Ambil Kita tinggal nunggu ini ya Nunggu ini selesai dulu nih Projek kita masih banyak guys Yee Cimeranya malah mati Disini temen temen Gak ada yang ngobatin Gak udah kita masukin Akhirnya guys Ini udah mulai dibangun ya Lama banget loh Kita kehabisan steel ternyata Jadi Sekarang ya Aku udah mulai nambang lagi nih ya Di bagian bawah Ini steel juga ya Oh boleh Banyak banget ternyata guys Steel di peta ini Tapi bagian kanan udah abis ya Sisa di kiri-kiri sini nih Masih ada nih Masih lumayan banyak Tuh Udah ya Sudah selesai Jadi Kita Udah punya Dua power baru guys Mungkin disini Gue nyalain dua nih Nih kita lihat nih ya Nyalain dua Coba-coba Fiona Kamu Isi ini Berapa sih guys Oh Seratus Eh sorry Seribu Dan dia bertahan Tujuh hari ya Kayaknya ya Ya bisa jadi Tujuh hari ya Ini Berapa nih Ini kalau kita gunakan Tujuh lima Cuma tiga hari Oh ini double Double guys Menghasilkan power yang sama Berarti gini Ini kita nyalain dua Kita akan matikan Begitu Begitu kali ya Matikan Nyalain dua Jadi ini nyalain empat Dan Kita punya geothermal Kayaknya power udah ya guys Untuk sementara Kita lanjut ke sini Ke bagian kulkas Yuk bikin desainnya dulu yuk Simple aja Kita bikin kayak gini Sampai sini mungkin ya Ini kan untuk jalan ya Mungkin gini Tuh Desainnya gini Ini gak simetrik ya guys Gak apa-apa lah ya Kali-kali kita bikin Gak simetrik gitu Disini tempat untuk Craftingnya Dua biji Disini kulkas Lantainya Bodo amat guys Kayu aja guys Cepat Simple Dan murah Jangan lupa dikasih zona Bebas aja Motor apapun disini Yang penting makanan ya Prioritinya Kita kasih low Jadi Penuhin ini dulu Udah penuh guys Baru masukin kesini Nah Selesai Temen-temen Project kulkasnya BTW guys Kalian liat Aku gak punya lagi Binatang selain Mufalo ya Mending mufalo aja guys Dia bisa Menghasilkan bulu Bisa menghasilkan daging Bisa menghasilkan susu gak Bisa gak ya Gak tau guys Kayaknya gak bisa ya Artinya Saatnya kita ritual guys Langsung aja nih Kita ritual Kita ritual Teruk kena shock lagi Sering banget sekarang ya Tiap kali kita ritual Itu kena shock terus nih Si Fiona nya Gak apa-apa guys Cuma sejam dua jam ya Coba nih kita cek Tuh Cuma sejam doang Bentar Bentar banget Kita tinggal tunggu ya Kira-kira Apa yang bakal muncul Dari dua ini guys Ini kayak hujan ya Bentuknya Dan tadi karena gue bingung Disini mau ditanam apa Yaudah disini gue tanamin Bunga aja guys Ada rose ya Bunga mawar Oh iya Sambil ini Sambil ngumpulin kayu Bener guys Kayunya udah kebikin ini semua ya Kempil ya Boleh-boleh Kita gak bakal kehabisan kayu kok Tinggal di rawak itu Menguntungkan sekali nih Lihatlah ini Pohon semua ya Gak bakal kehabisan Oke Ini dia Temen-temen Blow train Wow Baru ini guys Bener Kayak hujan Orang-orang yang Terekspos hujan ini Itu bakal Marah guys Dan akhirnya Menjadi ngamuk nih Waduh Berarti Kita gak bisa keluar Ini dong Keluar rumah dong Wah bener Oke oke Aku bakal bikin dulu Areanya Kita kemarin udah pernah bikin Area yang ini ya Untuk Unnatural darkness Nah area 2 Kita ini aja Atur ulang lagi Kita atur ulang lagi ya Nih Kalian boleh masuk ke Yang kuning-kuning ini guys Jangan sampai keluar ya Jangan sampai keluar rumah ya Intinya jangan sampai keluar rumah Oh iya Ini harus dibuang Waduh kita gak bisa ini dong Panen-panen Nah itu dia nih Gak bisa panen Gak apa-apa lah ya Semoga gak lama guys Itu banyak stok makanan Set Begitu Ada lagi kah Oh ini nih Oke Satu lagi Aman Harusnya sudah ya Mari kita coba Area 2 Research baru Nah kita udah mau kelar sih Sebenarnya guys Tuh Sisa 4 lagi Yaudah lah Kita riset semua ya Gak penting-penting amat sih Yang ini Lihat temen-temen Warnanya jadi merah Hujan darah ya Harusnya kolondok kita aman Gimana dengan hewan Oh Lihat guys Hewannya Hewannya pinter Padahal gak gue atur ini Nih ini Ini animal ya Animal Aku gak ngatur nih Gak diatur dia buat ke zona berapa gitu Tapi dia pinter nih Masuk ke dalam rumah guys Oke Mekanik yang sangat bagus ya Eh tapi gak ada makanan loh Iya Makanannya di luar Semoga dia ini ya Keluar Makan Terus Balik lagi Sambil aku mau cek nih Coba Hewannya bakal ngamuk ya Oh Hampir aja ini harus ditutup sih Harus ditutup guys Kalau ininya ngamuk Kita bakal gawat ini Yuk Yuk Masuk lagi yuk Atau gini aja ya Biar aman Nih gue kasih Gue kasih silang Sini juga Terus di atas Biar mereka aman Tadi gue mau liat ininya kan Oh iya Nih Liat guys Tuh Sudah mulai bermunculan Yang ngamuk Waduh Gimana ini guys Selagi kita gak keluar Harusnya Aman gak sih Kita stay aja ya Stay inside ya Ternyata ada satu yang di dalam Ini guys Ada squirrel Satu Ada lagi kan yang di dalam Gak ada lagi harusnya Liat temen temen Banyak banget ini Bermakanan semua ya Kalau gue bunuh Tapi males lah Gak maulah Tuh Ada juga yang mati Kena trap ya Berguna juga nih Trapnya nih Nih Mati kena trap dia Lumayan Nah ini kejadian yang gue benci guys Solar flare Aduh Makanannya ini loh Jadi aku harus segera bikin Kesini ya guys Survival meal Biar gak bakal basi Yaudah lah Selagi kita menunggu Hujan darahnya selesai Guys Kita lebih amankan lagi Area sini ya Aku mau kasih pintu yang ini sih Sebenarnya Tapi Itu mahal guys Menggunakan plastil Kita gak fokus kesitu ya Mending yang simple-simple aja lah Ini kah Oh pake gold Pake gold guys Gak bisa guys Yang ini pake gold Yaudah lah Gini aja Kita akan pecah Menjadi beberapa bagian ya Nah Begitu Jadi kalau ada yang kabur Kan mereka perlu ini Ngancurin pintu dulu Lumayan banyak pintu yang perlu dihancurin Begitu The blood train is ending Yeay Akhirnya selesai guys Blood trainnya selesai Tapi musuhnya belum ini Belum kelar loh Ini kita kasih lampu lagi ya Tuh Semuanya sudah Ada Compartmentnya Semoga lebih aman ya Jadi kalau gini Hancur Dia bisa ini dulu nih Ngancurin ini Terus kesini Tiga lapis lah ya Dan sekarang Kita tinggal menunggu Ininya kelar guys Manhuntingnya kelar Gimana cara ngeliatnya Atau kita mau barbar guys Yuk Kalau mau barbar gini Karena udah gak banyak ya Gak banyak lagi Kumpul disini Kita akan Buka pintunya Udah kah Kayaknya udah deh Mereka semua pada tidur sekarang Oke Mari kita kerja lagi guys Projectnya kita lanjutin Unrestricted semuanya Jangan lupa diambil Bangkai-bangkainya Ditaruh disini Kalau ada Kalau mau langsung dipucer Juga boleh Yaudah lah Ini untuk bangkai-bangkai aja ya Oke temen-temen Ini udah cooldown Udah bisa lagi Kita lanjut ritual kedua ya You need invoker Oh iya Sebentar Let's go Satu lagi guys Nanggung banget nih Kita cari nih ya Tuh Udah selesai Fionanya ini lagi ya Kena shock lagi Mumpung lagi ada trader guys Siapa tau entity-nya kan Ini Terdistract nanti Kan jadi enak Jadi tumbal ininya Trader-nya jadi tumbal Di bagian sini juga Udah mulai disini Udah kepenuhan banget ya Ini dia temen-temen Akhirnya Lama banget ya Gue tunggu Gak dateng-dateng Ini sampai kepenuhan loh Sampai kepenuhan Baru dateng Terakhir Namanya Deforer Oh Begitu bentuknya Sebentar Kita baca dulu Oh Katanya temen-temen Deforer ini Bisa nelen manusia Loh Utuh Jadi Wow Gimana caranya kita Kalau dia bakal nelen manusia Bahaya ini Kita gunakan ini Shambler gimana Boleh ya Boleh ya Kita coba ya guys Ayo Disitu dulu Kumpul dulu Biar gak ada yang di luar ya Kita akan gunakan Makhluk Kecil Yang ada disini guys Nih nih Yuk Hidup kali ya Lumayan ya Ada 10 Lah ada bayi cuy Gimana ini Ada bayi Gak bisa ya guys Kita akan pancing dia kesini Berarti Satu orang Gol aja ya Biar aman kita pancing Gol Kan Menuju Ke atas itu guys Kita pancing Kesini ya Kesambler Jangan ambil resiko ya Kita akan mundur Biarkan pasukan Kecil kita Yang akan Menyerang Musuh Nah lo Tuh Guys Gini yang bahannya nih Oh no Gimana ini Eh ada lagi ya Oh ada satu lagi Ada satu lagi guys Satu lagi Tuh Ini jadi tumbal ya Ah Oke Bener nih Kita pake ini Biar dia jadi tumbal guys Tuh Kena makan lagi tuh Oh gak jadi Gak jadi Ada yang meninggal gak Gak ada kan Oke Gak ada guys Gak ada guys Kita capture satu mungkin ya Aduh Kena telan Kena telan Ternyata ada satu lagi Kocak Kocaknya Guys Cepet guys Kita punya waktu 25 detik Untuk Membasmi Si Devorer Sebelum Si heartsnya Meninggal 17 detik Ayo Buruan Buruan guys 10 detik 8 detik guys Selamat Gak kena ya Yang lain Gak ada Gak ada Ada lagi gak ya Devorer lagi ya Makanya udah semua deh Yaudah kita Kita capture satu Minimal dapet satu lah ya Dan sisanya guys Kita simpen disini Oke 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 Devourer Eh jangan Jangan disini semua Nanti Kita bisa ngidupinnya ini Beda-beda waktu ya Kalau disana semua kan Bisa satu doang ya Satu kali ngidupin ya Gorhal Esol Aduh Kita diserang lagi Makhluk yang bisa nembakkan Duri Oke lah Gak apa-apa guys Kita bantai Temen-temen Waduh Si heartsnya kena ini Kena Kena ini guys Kena mental break Dia bakal Ini ngebunuh Noctol ya Noctol Oh no Aku udah susah-susah nangkep Jangan sampe Itu dibunuh sama si hearts Ya udah satu aja ya Meninggal satu paling Guys Meninggal satu guys Sorry ya Kamu sih 11 jam Masih aman Masih aman guys Oke masih aman ya Masih aman Ini Sisa satu lagi Tuh Sudah semua Fix Ini bakal kita bikin Tiga penyimpanan Jadi pasukan Devorer Pasukan Cimera Temen-temen Dan satu lagi Pasukan Gorhal Gimana 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 Gitu ya Let's go Kita bikin Dimana ya Satu lagi ya Sebelah kanan Sebelah sini Yaudah aku bikin disini No Gak bisa Yaudah lah Nanti kita atur ya Kita gunakan kayu aja Tuh Gua taruh Gorholt Tuh Selesai guys Kita punya 19 loh Kasih lampu ya 19 Gorholt Kurang banyak apa lagi tuh ACnya udah Tinggal lampu Nah Ini guys Bentar bentar Warnanya agak beda nih Kita ganti ke Putih Tuh 19 Gorholt Ada 5 Devourer Dan Berapa nih 6 Cimera Wih keren ya Segini dulu Temen-temen Untuk gameplay di Rimworld Anomalia Persiapan gua Kayaknya udah cukup Mulai dari makanan Temen-temen Terus generator baru guys Yang pertama Kempil ya Dan satunya Geothermal Sama nanti pasukan Tenang Kita ada backup nih Pasukan pertama Gorholt tadi Dan ada Devourer yang udah Membusuk guys Tapi aman kok Bisa didupin Tetep bisa Artinya Di next episode Kita bakal Naikin ini Ke level 3 ya guys Gitu Sampai ketemu Sampai ketemu